Oke guys, jadi saya nggak bikin huak ya, saya tetap ikutin buku panduan Karena kita ini hanya tim mekanik standaran ya Jadi kalau kalian setel dengan ukuran suspension dan pabrikan yang saya kasih tadi ternyata kasar Berarti antara knock on ass, rocker arm, dan celah klep yang ada di motor kalian itu yang bermasalah Bukan ukuran klep yang saya kasih ya Oke, jadi yang menyalahkan mohon maaf Saya berpatokan kepada buku panduan Jadi kalau kalian masih menyalahkan saya, kalian berarti menyalahkan buku ini Oke, salam gasol Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Belek Project Kali ini kita bersama Bro Imam Dengan motor Yamaha Mio M3 ya guys Mio 125 sama aja Jadi motor ini bunyinya kasar ya Ini motornya kehabisan oli ya guys Apakah yang akan terjadi, apa aja yang akan rusak Kalau motor kalian olinya habis guys Kita akan cek bersama Salam gasol Oke guys, jadi kasusnya motor ini Konsumennya menceritakan bahwa kemarin olinya kehabisan Dia macet guys ya Dia Apa ya, mogok Terus Setelah dikasih oli Nyalah lagi ternyata mesinnya kasar ya Terus kita cek Apa aja sih yang rusak ya guys Tetap pantat terus Terus simak terus Jangan lupa guys Subreknya Salam gasol Jadi ini telat ganti oli ya guys Ini kondisi mesinnya Sangat kotor ya Jadi konsumennya Telat ganti oli sampai di 5000 kilo ya Ini kondisinya seperti ini guys Jadi jangan sampai telat Ganti oli Pentingkan oli ya Di motor kalian Tetap perawat motor kalian ya guys Jangan sampai terjadi seperti ini Oke hari ini kita bersama Bro Imam Mekanik kita Seganteng Alam Semoga selalu dikasih kesehatan buat Bro Imam Oke guys, kita mulai bongkar-bongkar ya Pantau terus Semuanya kita akan cek Dan apa aja yang akan kita ganti Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Ini ya ringnya kadang banyak yang salah Ini yang warna hitam Hitam pekat Sama ini mengkilap ya Mengkilap itu berbeda ya Kalau yang hitam pekat Posisinya ada di Di atas ya Ini yang hitam pekat Terus ini ya Ini ada kodenya T1 ya atau 1T Jadi di bagian atas Untuk 2T ini ya Di bagian nomor 2 ya Oke ring kedua ini 1T 2T Oke Pantau terus Oke Jadi jangan sampai salah ya Ini titik Ini ada titik tuh Itu posisinya ada di bawah ya Titiknya ya Ini titik ini ya Oke Jangan lupa ya untuk Pada saat pemasangan sirklip Bagian belakang sini Ditutup kain ya Ini kita menghindari Kalau kita sedang sial ya Jadi sirklip Tidak akan masuk ke Ruang Deck mesin ya Ini ya Ruang deck olinya ya Jadi ini ditutup ya Ditutup Oke Ini diwajibkan lah ya Diwajibkan Agar lebih aman lagi ya Pantau terus Kita mulai proses Menginstalan Boring ya Kita akan tempelin Ke mesinnya Pantau terus Pantau terus Terima kasih telah menonton Alhamdulillah untuk Piston sama boringnya Sudah nempel Kita akan Eksekusi bagian headnya ya Kita akan bersihin Kita akan sekir ulang Oke guys Pantau terus Gimana hasilnya Jangan sampai di tap tap Salam gaspol Proses Proses sekirnya Sudah Meres ya Pro Imam Sedang mengecek Bagian Krapnya Ini kita cek lagi ya Kita masih tetap Kita masih tetap gunakan manual ya Jadi agar Hasilnya Lebih cos Oke Mantap Mantap Oke nanti kita bersihin lagi Bagian sininya Oh yes Salam gaspol Salam gaspol Terima kasih telah menonton Oke guys untuk headnya Sudah nempel ya Sudah nempel di motor Yamami M3 Kita tinggal kencangin ya Mur-murnya Nanti akan saya kasih tau Berapa tekanan torsinya Oke Pantau terus guys Oke bro Imam Untuk tekanan Kekencangannya berapa bro Imam 250 250 kg ya Oke Diwajibkan gunakan torsi ya Agar kekencangannya rata Mantap Oke guys untuk Mur-nya sudah kita kencangin Dengan kekencangan 250 kg Kita langsung Pasang gigi sintriknya ya Gigi sintrik Nanti tensioner Kita install satu persatu Agar motor ini bisa hidup Salam gaspol Oke ini posisi topnya ya Jadi pastikan Kalau pemasangan sintrik Posisi magnet ini sejajar Dengan anak panah Yang ada di crankcase ya Oke kita lihat Oke setelah Posisi magnet sejajar Kita lihat disini guys Disini ini ada garisnya Disini ya Untuk Yamami M3 itu sendiri Ini posisinya ada disini Ini sejajar Dengan panah yang disini nih Ya Satu jajar Oke itu sudah 100% top Oke setelah itu Kita langsung kencangin ya Dengan kekencangan 250 juga ya 250 kg Oke Kita coba utar ulang Kita coba puntar lagi ulang Oke Oke setelah itu Ini ya Ini satu jajar Kita lihat bagian Oke kita lihat bagian gigi sintriknya Ini posisinya Ini anak panahnya Ini ya Ini anak panah Terus ini Ini disini anak panah Di headnya ya Kayaknya dia harus satu jajar Mantap Ini sudah Cos Untuk gigi sintriknya Noken A Keteng Semuanya sudah terpasang Terinstall Waktunya kita akan style clap Nanti berapa sih Ukuran celah clap Standarnya Kontak terus guys Jangan sampai di tap tap Jangan lupa guys Subrek Share Like nya juga Kalau masih bingung Comment silahkan Mulai style clap ya Persiapkan alat-alatnya Kunci Ring 8 Sama L clap ya Ini ya Khusus L clap Terus puller Wajib ya Wajib Jangan pakai feeling guys Jangan pakai feeling Untuk clap In nya sendiri Ukuran standarnya ya Standar pabrikanya 0,06 mili Sampai 0,10 mili Untuk yang in Kalian Atur-atur sendiri Pokoknya di kisaran tersebut ya guys Kalian mau setting berapa Yang penting Antara 0,06 mili Sampai 0,10 mili Untuk in nya Oke guys Kita langsung ke bagian Celah clap X nya ya Untuk Kalian sendiri Kalau ingin tahu ukuran standar pabrikanya 0,18 Sampai 0,22 Kalian bisa main disitu ya guys Kalian bisa Atur-atur sendiri Celah nya Antara 0,18 Sampai 0,22 mili Oke Oke guys Jadi Kemarin ada yang komen Saya ngikutin aturan Celah clap Ukurannya segitu Mesin nya tetap kasar Nah saya cuma ngasih Ngasih informasi Sesuai dengan standar Yamaha ya Kita buktikan sendiri Kita baca barang-barang Bukunya oke Kita buka Oke guys Kita buka ya Kita buktikan Ini Yamaha Mi M3 Yang sedang kita kerjakan Ini Bukunya sudah mulai Apa ya Sudah mulai lapuk Karena sering kita buka-buka ya Sering kita baca-baca Jadi kalau bukunya Masih bagus itu Jarang dibaca ya Oke Yamaha Mi M3 Kita langsung buka Barang-barang ya Ini guys Ini Celah clap nya ya Saya nggak Bikin Ukuran Sendiri-sendiri ya Oke ini Baca sendiri Kelonggaran clap dingin Masuk 0,06 mili Sampai 0,10 mili ya Ini Kelonggaran clap Dingin buang Atau X 0,18 Sampai 0,22 ya Oke Oke guys Jadi saya nggak Ngebikin huak ya Saya tetap Ikutin Buku panduan Karena Kita ini hanya Tim mekanik Standaran ya Jadi kalau kalian Setel Dengan Ukuran Suspensi Landar pabrikan Yang saya kasih tadi Ternyata kasar Berarti Antara Knock and Ass Rocker Arm Dan celah clap Yang ada di motor Kalian itu yang Bermasalah Bukan ukuran Clap yang saya kasih ya Oke Jadi yang menyalahkan Mohon maaf Saya Perpatokan Kepada buku panduan Jadi kalau kalian Masih menyalahkan Saya Salah Kalian berarti Menyalahkan buku ini Oke Salam Gasol Sampai jumpa Oke guys Posisi motor Sudah Standway ya Untuk mesinnya Kita langsung Pasang Trotal body nya Masih bersama Bro Imam Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video kami Video kami sampai detik ini ya Semoga bermanfaat Tutorial dari kami Tetap guys Ganti oli kalian Per 2500 km ya Jangan nunggu-nunggu Sampai Motor kesayangan Kalian hancur Gara-gara Kalian telat ganti oli Oke Stay in my channel Belek Project Sampai berjumpa Di tutorial-tutorial Selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa Salam Gasol Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa